Saya hadir ke sini, disuruh Pak Gubernur, bagai pimpinan Jawa Barat, keduduk pada masyarakat, dan juga memang yang namanya kita PSYWA adalah tanggung jawab pemerintah provinsi. Saya hadir bersama Pak Kepala Dinas, Pendidikan, dan Alhamdulillah ada pemerintah Pempatan Siamis, Pak Cama, Pak Kepala Desa, dan juga ketemu dengan orang tuanya, dan juga pimpinannya hadir, saya sangat senang sekali, itu hadirnya saya diserima oleh pejabat dan kompetenan Soprasa. Maksudnya, pertama, saya yang mau kasih informasi yang sebenarnya bagaimana kan? Karena informasi yang kami terima, katanya ada rebutan pacar, satu laki-laki direbutan dengan dua orang, ternyata tidak. Saya klarifikasi lagi, saya sudah sampai bilang, terima informasi dari doktor, ternyata tidak ada rebutan pacar. Cuma kesalahpahaman. Ya, mungkin yang namanya manusia, kadang-kadang, beritanya tidak sempurna, ataupun yang lain, padahal kita tahu, yang namanya berita, maka manusia kewalaupun kita bisa benar-benar sasaran. Jadi, ada kesalahpahaman, sehingga, yang satunya, mungkin emosi atau penyeleng, padahal tidak ada rebutan pacar. Itu harus berarti. Memang diakui, kita juga tahu, bahwa yang namanya, usia SLTA, ini ada sedang kuber, sedang galau, dan yang lainnya. Kemarin juga kan ada kejadian di Kabupaten Pasik Malaya. Ya, beritanya, katanya, gara-gara, dihina juga kan, oleh seorang perempuan. Akhirnya, ya, seperti itulah, tragedi yang sangat luar biasa. Nah, beritanya seperti itu. Oleh karena itu, saya minta pertama kepada orang tua, tolong, berikan pendidikan yang seimbang, antara duniawi dan ukrawi. Jangan sampai anak di jejali, hanya pendidikan yang bersempat duniawi, ukrawinya diabaikan. Karena, ukrawi ini adalah, untuk penguatan kepribadian. Kan pendidikan karakter, inti dari karakter adalah, moral. Moral kembali kepada keagama. Yang kedua juga, saya minta kepada para, kepala sekolah, harus pengawasannya semakin ketat, waskatnya semakin hebat, kepada anak-anak, dan juga pendidikan, yang diberikan, harus, memang, sesuai, dengan situasi dan kondisi, terutama pendidikan, Jadi, setiap guru, saya minta ada, pejangan-pejangan moral, di saat selesai belajar. Jadi, kalau, dia, belajar matematik, tolong, sisakan waktu 5 menit, ataupun 3 menit, berikan pesan-pesan moral, terhadap anak, sehingga anak lebih kuat, lebih tanggung moral, dan artinya lebih baik. Terakhir, harapan, harapan kami, mudah-mudahan, kejadian ini, kejadian yang terakhir, tentang tingkat SLPA, ataupun anak sekolah, ataupun apapun, terakhir, tidak ada lagi kejadian, dan, alapan ilmu, masyarakat pun, ya, harus, bisa memperhatikan anak-anak, jangan diabeikan, jangan a priori, mentang-mentang, ini bukan anak saya, ini bukan tangga saya, ada kejadian apapun, dibiarkan begitu saja. Tapi, harus jika, harus jika, termasuk, para desa, RT, RW, merasa bahwa kita, kita ada pimpinan, jadi, semua, kita menjawab, sama-sama, masyarakat, semua. Sama-sama. 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 Sama-sama.